Sepasang Raja Naga Jilid 17 Engkau, Hang Moyo Ooyang Hui merangkulnya. Ah, Enci, ayah dan ibu menyuruh aku minta maaf kepadamu. Apakah aku bersalah kepadamu, Enci? Dan kalau aku bersalah, maukah engkau memaafkan aku Ooyang Hui merangkul dan mencium pipi yang kemerahan itu? Ah, engkau tidak bersalah apa-apa, Li Hang. Tentu saja kalau engkau bersalah aku mau memaafkanmu, akan tetapi engkau tidak bersalah apa-apa. Ayah dan ibu bilang aku lancang sekali ketika berbicara tentang perjodohanmu dengan Kak Sincu, Ooyang Hui tersenyum. Tidak, engkau tidak lancang. Enci, mari kita bicara di kamarku. Anak itu menarik tangan Ooyang Hui dan mereka lalu masuk ke dalam kamar anak perempuan itu. Mereka duduk di tepi pembaringan dan Li Hang lalu berkata manja. Enci Hui, Kak Sincu itu orangnya baik sekali, ya? Gagah perkasa pula. Engkau tentu mau menjadi istrinya, bukan? Kalau aku sudah dewasa seperti Enci, tentu aku mau menikah dengannya Ooyang Hui tertawa. Kenapa engkau tidak menikah saja dengan dia, Hang Moi? Ih, aku masih anak kecil, Enci. Mana bisa? Kalau aku sudah dewasa nanti, tentu Kak Sincu sudah tua. Engkau yang lebih pantas menjadi istrinya, Hui Chi. Apakah engkau tidak suka kepadanya, Enci? Melihat adik tirinya yang baru dijumpainya itu demikian terbuka dan cujur, Ooyang Hui merasa tidak enak kalau harus pura-pura lagi lah mengangguk dan berkata. Aku suka sekali padanya, Hang Moi. Nah, kalau begitu engkau tentu mau menjadi istrinya, bukan? Tentu saja aku suka, akan tetapi hal tidak semudah itu, Hang Moi. Tergantung juga kepada Kak Sincu apakah dia suka berjodoh dengan aku. Wah, aku akan benci dia kalau dia tidak suka. Engkau begini cantik jelita seperti bidadari, bagaimana mungkin Kak Sincu tidak suka padamu? Pula, bukankah Kak Sincu sudah mengantarmu mencari ayah dan ibu sampai dapat ditemukan? Dan dia sudah membela kita mati-matian. Aku berani memastikan bahwa dia tentu suka sekali kepadamu dan suka menjadi suamimu. Ah, engkau ini ada-ada saja, Hang Moi. Orangnya belum menyatakan apa-apa engkau sudah berani memastikan kata Ooyang Hui sambil merangkul adiknya itu. Hatinya senang sekali dapat mengeluarkan isi hatinya kepada orang lain, biarpun orang lain itu hanya seorang anak perempuan lah senang sekali mempunyai seorang adik selincah itu, yang usul dan bicaranya sungguh sesuai dengan apa yang berada dalam hatinya. Daun pintu terbuka dari luar dan muncullah simkui HWA. Melihat kakak adik itu saling rangkul duduk di tepi pembaringan, hatinya merasa senang sekali. Hati ibu mana yang tidak senang melihat kerukunan kakak beradik tiri ini? Tadinya ada sedikit was-was dalam hatinya bahwa tidak akan terdapat kecocokan dan kerukunan pada hati kedua orang bersaudara tiri itu. Wah, kiranya kalian berada di sini. Hui Ji, aku mencarimu sampai di belakang tadi, tidak taunya engkau berada di kamar adikmu, kata Sim Kui HWA sambil masuk ke dalam kamar dan duduk di atas kursi dekat pembaringan. LBU, Enci Hui biar tidur saja di sini bersamaku. Kamar ini untuk kami berdua, kata Li Hong. Baiklah, kamar untuk Enci Mu harus dipersiapkan lebih dulu, jawab ibunya. Ibu mencari aku tanya Oh Yang Hui melihat pandang matu ibunya kepada seperti mengandung sesuatu yang penting. Ya, aku mencarimu, Hui Ji. Aku ingin membicarakan hal yang amat penting denganmu. Li Hong, engkau keluarlah biarkan aku bicara berdua dengan Enci Mu. LBU, biarlah adik Hang berada di sini, tidak apa ia ikut mendengarkan, kata Oh Yang Hui melihat adiknya cemberut mendengar ibunya menyuruh ia ke kamar. Lama si kanak-kanak, Hui Ji, bantah Sim Kui HWA. Aku bukan kanak-kanak lagi, usiaku sudah sembilan tahun ibu, kata Li Hong. Biarlah, ibu. Tidak ada rahasia antara aku dan Hang Moi lah kuanggap bukan kanak-kanak lagi. Kalau ibu hendak bicara, harap bicara saja. Segala tentang diriku boleh diketahui Hang Moi. Oh Yang Hui membela adiknya dan gadis cilik itu merasa girang sekali, lalu memegang tangan Enci nya dan memandang kepada ibunya dengan sinar mata penuh kemenangan. Ya sudahlah, akan tetapi engkau diam saja mendengarkan dan tutup mulut, Li Hong, jangan lancang, ibunya memperingatkan. Li Hong hanya mengangguk sambil tersenyum manis. Nah, katakanlah, ibu. Kepentingan apakah itu yang hendak ibu bicarakan dengan aku? Begini, nak. Pertama-tama, dan hal ini Li Hong juga perlu mengetahui, bahwa kita semua harus cepat-cepat meninggalkan rumah dan dusun ini, pergi pindah ke tempat yang lebih aman. Akan tetapi kenapa, ibu tanya Oh Yang Hui dan Li Hong hampir berbareng. Seperti kita bicarakan tadi, kita khawatir kalau-kalau Oh Yang Li membawa kawan-kawannya datang menyerbu kita lagi. Atas nasihat dari Sincu, akhirnya ayah menyetujui untuk meninggalkan dusun ini dan pindah ke tempat lain. Akan tetapi kemudian ayah kalian dan aku mempunyai keinginan untuk menjodohkan engkau dengan Sincu, Hui Ji. Nah, apa kataku tadi? Memang paling tepat sekali kalau Wen Cihui menikah dengan Kak Sincu sorak Li Hong gembira sambil mengguncang-guncang tangan Oh Yang Hui yang masih dipegangnya. Sim Kui Hwa tersenyum. Anaknya yang satu ini memang lincah, nakal dan bandel, akan tetapi memiliki sifat gagah seperti ayahnya. Memang, ayah kalian mendapatkan pikiran itu setelah tadi mendengar usul lancang Li Hong, lah mengaku. Lancang, akan tetapi benarkan tidak apa-apa, ibu anak itu memela diri. Sekarang ayahmu dan aku tidak mau mendahului mu mengambil keputusan, Hui Ji. Aku ingin mendengar tanggapanmu akan hal ini. Ibu, yang penting adalah bagaimana tanggapan Kak Sincu, kata Oh Yang Hui lirih. Pemuda itu dengan sejujurnya telah mengakui bahwa dia mencintamu dan dengan senang hati akan menerima usul itu asalkan engkau pun menyetujuinya. Bagaimana pendapatmu, Hui Ji Oh Yang Hui menundukan mukanya yang berubah kemerahan dan jantungnya berdebar penuh kebahagiaan, sesungguhnya berita itu tidak mengherankan hatinya karena dari sikap dan pandang matu serta tutur Sapa Sincu terhadapnya selama ini sudah cukup jelas baginya bahwa pemuda itu amat mencintanya. Akan tetapi setelah hal itu dinyatakan secara berterang, ia menjadi tersipu malu juga. Melihat puterinya hanya menundukan muka sambil tersenyum simpul dan mukanya kemerahan, tidak menjawab, Sim Hwe Am mendesak. Bagaimana, Hui Ji, setujukah engkau atau tidak kalau kami jodohkan dengan Sincu Oh Yang Hui masih dalam saja? Ibu, Enci Hui setuju. Setuju seratus prosen, ia telah mengaku kepadaku bahwa ia mencintakah Sincu, ibu. Tiba-tiba Li Hang berteriak. Hang Moyo Oh Yang Hui berseru lirih sambil mencubit paha adiknya. Li Hang mengaduh, menggosok-gosok pahanya yang tercubit sambil menertawa Enci-nya. Bagaimana, Hui Ji? Katakanlah bagaimana tanggapanmu. Atau benarkah kata Li Hang tadi bahwa engkau juga cinta Sincu sambil menundukan mukanya menjadi semakin merah Oh Yang menjawab lirih. Aku, aku menyerahkan saja kepada keputusan ibu dan ayah, Sim Kui Hwe A mengangguk maklum. Zaman itu, kalau seorang gadis menyetujui sebuah penangan, ia akan tersenyum dan menjawab malu-malu bahwa ia menurut saja keputusan orang tuanya, sebaliknya kalau ia menolak, ia akan menangis dan menyatakan masih belum ingin menikah dan berbagai alasan lain untuk menolak. Maka, sikap Oh Yang Hui sudah jelas. Hui Ji, urusan ini merupakan hal yang teramat penting. Karena itu, tahanlah rasa rikuh dan malumu dan mari kita semua keluar untuk mengadakan perundingan dengan ayahmu dan Sincu. Bagaimana sebaiknya yang harus kita lakukan menghadapi ancaman Oh Yang Li? Oh Yang Hui agak ragu karena malu, akan tetapi Li Hang lalu memegang tangannya dan menarik-narik oncinya sehingga akhirnya gadis itu mau melangkah keluar kamar menuju ke ruangan dalam bersama ibunya. Ketika memasuki ruangan itu, Oh Yang Hui tidak berani mengangkat mukanya lah melangkah maju dituntun Li Hang sambil menundukan mukanya. Sebetulnya, setelah seringkali memperlihatkan kepandayan bermain musik dan bernyanyi ditonton oleh para pemuda bangsawan dan hartawan, Oh Yang Hui bukan seorang gadis pemalu lagi. Akan tetapi sekali ini, menghadapi Sincu pemuda yang dikaguminya dan yang kelak diusulkan menjadi calon suaminya, ia merasa malu sekali untuk bertemu pandang dengan pemuda itu. Kalau saja ia tahu bahwa pada saat ia memasuki ruangan itu Sincu juga selalu menundukan mukanya. Dengan dituntun Li Hang, akhirnya Oh Yang Hui duduk dan dengan akal Li Hang sengaja menuntunnya sehingga tanpa disadarinya Oh Yang Hui menduduki kursi yang tepat berada di sebelah kanan kursi yang diduduki Sincu. Sincu telah baru tahu ketika sudut matanya melirik ke kiri dan mendapat kenyataan bahwa ia duduk berdampingan dengan pemuda itu. Akan tetapi ia telah terlambat untuk berpindah tempat duduk karena ia sudah duduk di atas kursi dan rasanya tidak pantas kalau berpindah. Hei, Enci Hui dan Kak Sincu. Kenapa kalian berdua hanya menundukan muka saja? Apakah kalian berdua tidak berani mengangkat muka dan saling memandang? Tentu saja kedua orang muda yang tanpa sengaja duduk saling berdampingan itu menjadi semakin tersipu dan dengan senyum-senyum malu mereka saling lirik. Hanya sekali kerling saja lalu mati mereka menunduk kembali. Li Hang, jangan nakal dan menggoda mereka. Duduk diam dan dengarkan saja seperti seorang anak yang baik bentak Tan Hok San. Baik, ayah. Aku selalu menjadi anak yang baik, ayah, kata Li Hang dengan sikap nakal yang lucu. Bagaimana, Hwe Amoi tanya Gan Hok San kepada istrinya. Istrinya mengangguk. Hui Ji tidak berkeberatan dan tidak menentang ikatan perjodohan itu, jawabnya, tanpa mengatakan bahwa Ooyang Hui menerima atau menyetujui karena kata-kata itu tentu akan membuat gadis itu merasa lebih malu lagi. Bagus kalau begitu. Nah, Shin Chu dan Hui Ji, agaknya Tuhan telah menjodohkan kalian berdua. Kami telah mengambil keputusan untuk menjodohkan kalian dan kalian berdua juga tidak berkeberatan yang berarti kalian menerima dengan baik ikatan perjodohan antara kalian ini. Shin Chu, sekarang kita tinggal membicarakan ketetapan hari pernikahan kalian berdua. Kami tidak perlu tergesa-gesa pindah dari dusun ini. Dengan adanya engkau di sini, kita tidak perlu takut lagi akan ancaman bahaya. Kita berdua akan dapat menghalau ancaman orang-orang jahat itu. Maafkan saja, Parnan Gan Hok San dan Bibi, juga engkau, Hui Moi. Akan tetapi, terus terang saja saya belum dapat menentukan hari pernikahan saya sekarang. Akan tetapi kenapa, Shin Chu? Setelah kalian berdua menikah, baru kami bertiga akan pindah. Kami tidak mengkhawatirkan keselamatan Hui Ji lagi karena ada engkau yang akan melindunginya. Maafkan saya, Paman. Seperti telah saya ceritakan kepada Paman tadi, saya harus lebih dulu mencari ayah ibu saya. Saya akan menjadi seorang anak yang tidak berbakti kalau saya menikah tanpa restu dan tanpa diketahui orang tua. Oleh karena itulah, Paman dan Bibi, saya terpaksa harus menangguhkan hari pernikahan saya sampai dapat menemukan ayah dan ibu saya. Kalau tidak begitu, saya akan selalu dihantui rasa bersalah dan tidak berbakti terhadap mereka. Akan tetapi, Gan Hokusan berkata penuh keraguan. Shin Chu, kalau begitu berarti engkau akan meninggalkan kami untuk pergi mencari kedua orang tuamu. Engkau akan membiarkan kami. Semua terancam bahaya maut di tangan Ouyang Li dan kawan-kawannya tanya Sim Kui Hwa dengan hati sedih. Melihat pemuda yang menjadi dambaan hatinya itu terdersak, tiba-tiba timbul semangat dan keberanian Ouyang Hwi yang muncul dari kebijaksanaannya. Ayah dan ibu, apa yang dikemukakan Kak Shin Chu tadi memang benar sekali. Kita harus menghargai perasaan baktinya terhadap ayah bundanya. Ada pun mengenai ancaman ayah Ouyang Li dan kawan-kawannya itu, bukankah ayah dan ibu sudah mengambil keputusan untuk pindah dari sini ke lain tempat yang aman? Itulah yang menjadi pemikiranku, Hwi Ji. Manakah ada tempat yang aman bagi kita? Kemanapun kita pergi, tentu Ouyang Li akhirnya akan dapat menemukan kita. Ayah, aku pernah pergi, berkunjung ke kuil Xiao Lim Si di pegunungan Sangsan Provinsi Honan. Ayah adalah murid Xiao Lim Pai dan di sana terdapat banyak pendeta yang berilmu tinggi. Kalau kita pindah ke perkampungan atau dusun di lereng Sangsan, dekat kuil Xiao Lim Si, pasti ayah Ouyang Li tidak akan berani mengganggu ayah, gan hoksan menepuk pahanya. Ah, benar sekali. Bagaimana aku tidak berpikir sejauh itu? Engkau benar, Hwi Ji. Selain kita dapat aman di sana, kita juga dapat berkebon dan bertani di tanah pegunungan yang subur itu dan aku bahkan dapat memperdalam ilmuku di sana. Engkau dan Li Hang juga harus belajar ilmu silat dengan tekun sehingga kalian dapat melindungi diri sendiri dari ancaman orang-orang jahat. Aku, sudah berlatih ilmu langkah dari Kak Sin Chu, kata Ouyang Hwi malu-malu. Benarkah, Enci? Ah, engkau tentu hebat. Lain kali ajari aku, ya Li Hang berseru gembira. Sudah, diamlah, Li Hang. Aku ingin bicara dengan Sin Chu, jangan genggu dan dengarkan saja, kata gan hoksan kepada Li Hang. Kemudian dia menoleh kepada Sin Chu dan berkata, Baiklah, Sin Chu. Kami dapat menghargai niatmu menunda pernikahan sampai engkau berhasil menemukan orang tuamu. Akan tetapi kami menghendaki agar engkau dan Hwi Ji lebih dulu terikat tali pertunangan sebelum kita berpisah agar perjodohan kalian sudah dipastikan. Engkau tidak keberatan, bukan Sin Chu merasa tidak enak untuk menolak. Dia memang jatuh cinta kepada Ouyang Hwi sejak pertama kali bertemu dan tentu saja dia menginginkan gadis itu menjadi jodohnya. Kalau hanya baru bertunangan saja, tentu ayah ibunya kelak tidak akan tersinggung dan dia percaya bahwa ayah ibunya adalah orang-orang bijaksana sehingga tidak akan melarang dia berjodoh dengan seorang gadis seperti Ouyang Hwi. Baiklah, kalau hanya untuk ikatan pertunangan, saya menurut kehendak paman dan bibi dan sebelumnya saya juga mengaturkan banyak terima kasih atas kebaikan dan budi kecintaan paman sekeluarga terhadap diri saya yang sebatang kera ini. Bagus. Kita rayakan dulu pertunangan ini, baru kami pergi ke sangsan seru Gan Hoksan dengan gembira. Pertunangan itu dirayakan dengan pesta. Semua penduduk dusun siabun yang jumlahnya sekitar 300 jiwa diundang. Karena keluarga itu memang hendak pindah, maka Gan Hoksan menyebelih semua hewan ternak berupa sapi, ayam yang ada untuk berpesta bersama semua penghuni dusun itu. Maka upacara pertunangan itu pun diadakan dan sepasang orang muda yang bertunangan itu melakukan sebahyang kepada Tuhan. Bersumpah untuk saling setia, disaksikan bumi langit. Pada keesokan paginya, Gan Hoksan sekeluarga membagi-bagikan barang-barang mereka yang tidak dapat mereka bawa kepada penduduk dusun siabun yang kurang mampu, bahkan membagi-bagikan pula tanah ladang mereka kepada penduduk yang membutuhkan, memberikan rumahnya kepada pelayan wanita tua yang sudah bertahun-tahun melayani mereka. Para penduduk menjadi terheran-heran dan bertanya-tanya. Gan Hoksan memberitahu mereka bahwa dia sekeluarga akan pindah ke kota raja di mana dia mendapatkan pekerjaan. Keterangan palsu itu dia berikan untuk menghilangkan jejak dan agar tidak ada seorang pun tahu bahwa dia sekeluarga akan pergi ke Sang San dan Ouyang Lee dan kawan-kawannya tidak akan dapat melacak jejak keluarganya. Setelah selesai membagi-bagikan semua harta kekayaan mereka yang tidak dapat mereka bawa serta, Gan Hoksan sekeluarga meninggalkan dusun siabun dengan sebuah kereta. Barang-barang berharga yang dapat mereka bawa memenuhi kereta itu. Gan Hoksan sendiri yang mengusiri kereta yang ditarik dua ekor kuda. Sim Kui Hwa, Ouyang Hwi dan Gan Li Hang duduk di dalam kereta, sedangkan Sin Chu mengikuti dengan mengerahkan Ginkang sehingga dia tidak tertinggal oleh larinya dua ekor kuda penarik kereta itu. Sin Chu mengambil keputusan untuk mengawal keluarga menuju Sang San. Hatinya tidak akan merasa tenang. Sebelum keluarga itu tiba di Sang San dengan selamat dan hidup aman di sana, dekat dengan kuil Xiao Lim Si. Di pesisir Laut Timur terdapat sebuah pegunungan memanjang dari utara selatan. Pegunungan di sepanjang pantai lautan ini merupakan bukit-bukit karang yang berkapur sehingga sebagian besar bukit-bukit di situ tanahnya tandus dan hanya ditumbuhi pohon-pohonan tertentu yang biasa tumbuh di tanah berbatu karang itu. Akan tetapi ada sebuah bukit dari pegunungan itu yang agaknya memiliki tanah yang lumayan subur sehingga bukit itu penuh dengan pohon dan tanaman lainnya. Bukit yang cukup besar dan dipenuhi hutan belantara ini dikenal sebagai Housan, Bukit Harimau. Mungkin nama ini disebut orang karena pada waktu dahulu di bukit ini banyak harimau-nya. Akan tetapi sekarang sudah tidak ada lagi sisa harimau di situ namun, tetap saja tidak ada pedusunan di bukit itu, bahkan tidak ada orang atau pemburu berani memasuki hutan-hutan pegunungan itu karena kini tempat itu dikenal sebagai tempat tinggal orang-orang yang lebih ganas dan berbahaya daripada segerombolan harimau. Pedagang atau pelancong tidak ada yang berani lewat dekat bukit itu semua orang sudah tahu bahwa bukit itu dihuni oleh segerombolan orang yang amat berbahaya dan jahat, orang-orang yang pekerjaannya hanya merampok atau membajak di laut. Karena tidak ada orang yang berani tinggal di daerah bukit harimau itu, maka Housan seolah-olah menjadi milik gerombolan yang tinggal di lareng Housan, di antara hutan lebat. Gerombolan itu membuka hutan dan membangun sebuah perkampungan di lareng Housan. Sudah lebih dari 25 tahun mereka tinggal di perkampungan itu, dan kini perkampungan itu telah menjadi sebuah perkampungan yang cukup besar karena para anggauta gerombolan itu banyak yang telah beranak istri. Jumlah para anggauta gerombolan itu kurang lebih 50 orang dan bersama anak istri mereka, perkampungan itu dihuni oleh tidak kurang dari 200 jiwa. Keadaan kehidupan mereka di perkampungan itu tampak biasa saja, seperti kampung-kampung lain. Rata-rata mereka berkeadaan cukup. Hasil rampokan dan bajakan cukup besar untuk membiayai kebutuhan mereka. Akan tetapi kalau mereka berada di luar perkampungan mereka sendiri, apalagi kalau sedang bertugas merampok atau membajak, mereka merupakan orang-orang yang amat kejam dan ganas melebih harimau-harimau. Dengan mudah saja mereka membunuh korban mereka, menculik wanita untuk dipaksa menjadi istri mereka, dan merampas harta milik orang sesuka hati mereka. Gerombolan yang sudah lama. Terbentuk ini rata-rata berusia 40 tahun lebih. Hanya ada beberapa orang saja yang masih muda, yaitu para anggauta baru pemimpin mereka tinggal di sebuah rumah terbesar di perkampungan itu, rumah yang cukup mewah. Dia bernama Locit dan berjuluk Togganhou, Harimau Metisatu, seorang laki-laki bertubuh tinggi besar yang mukanya penuh berwok yang sudah berwarna 2. Usia Togganhou Locit sudah mendekati 60 tahun, namun tubuhnya masih tampak kekar dan kokoh kuat. Dia terkenal liai dengan senjatanya yang menyeramkan, yaitu sebatang golok yang besar dan berat lagi tajam. Setelah usianya semakin tua, Locit tidak memimpin sendiri kalau anak buahnya melakukan perampokan. Akan tetapi kalau mereka menyerang sebuah perahu besar berisi banyak harta di Laut Timur, dia sendiri yang memimpin anak buahnya. Hasil bajakan ini biasanya besar sekali dan satu kali membajak. Hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai berbulan-bulan. Untuk mengisi kekosongan di waktu menganggur, yaitu di waktu mereka tidak melakukan perampokan atau pembajakan, para anggauta gerombolan itu menggarap sawah ladang di sekitar lereng itu yang tanahnya cukup subur. Mereka menanam sayur dan pohon-pohon buah. Bahkan ada pula beberapa puluh ekor. Sapi dan domba mereka ternakan. Togganhou Locit tidak mempunyai anak, juga tidak mempunyai istri yang tetap. Setiap kali gerombolannya menangkap dan menculik wanita-wanita, dia memilih beberapa orang yang paling cantik. Akan tetapi dia seorang pembosan dan menganggap para wanita itu sebagai hiburan dan kesenangan belaka. Setelah merasa bosan, dia menyerahkan para wanita itu kepada anak buahnya. Pada waktu itu, dalam rumah Togganhou Locit tidak ada wanitanya. Wanita terakhir baru saja dia berikan kepada seorang anak buah yang dianggapnya berjasa, setelah dia mengeram wanita itu dalam rumahnya selama beberapa bulan. Pagi itu cuaca cerah dan suasana amat indahnya. Matahari pagi memandikan permukaan burni dengan cahayanya yang hangat menyehatkan dan menghidupkan. Burung-burung berkicau yang di pepohonan, seolah hari itu tidak akan terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Sebagian anggauta gerombolan itu sudah meninggalkan perkampungan dan bekerja di ladang yang berada di sekitar perkampungan itu. Para anggauta yang tinggal di perkampungan tinggal kurang lebih 15 orang. Para istri para anggauta gerombolan sibuk bekerja di dapur masing-masing atau sedang mencuci pakaian. Anak-anak bermain-main di pelataran rumah masing-masing. Teriakan dan tawa mereka menghidupkan. Suasana di perkampungan itu, seolah perkampungan itu adalah perkampungan biasa yang dihuni para petani dusun yang hidup penuh damai. Akan tetapi keadaan di pintu gerbang perkampungan itulah yang memberdakan perkampungan ini dengan perkampungan dusun para petani biasa. Di dekat pintu gerbang itu terdapat sebuah gardu penjagaan dan di situ ada enam orang anggauta gerombolan yang melakukan penjagaan secara bergiliran. Siang malam gardu itu dipergunakan oleh enam orang anggauta yang bertugas jaga. Gadis yang berjalan di atas jalan kasar yang dibuat gerombolan menuju ke perkampungan itu amat cantik dan tampak gagah. Langkahnya tegap seperti langkah seorang prajurit yang terlatih baik. Usianya sekitar 19 tahun, wajahnya berbentuk bulat dan berkulit putih sekali. Putih halus dan kemerahan menunjukkan tubuh yang sehat. Sepasang matanya lebar dan mempunyai sinar yang tajam dan penuh keberanian. Hidungnya mancung dan bentuk mulutnya manis sekali, dengan sepasang bibir yang menggerahkan. Sebintik tahi lalat di dagunya menambah kemanisan wajah itu. Tubuhnya yang sedang mekar itu ramping agak montok. Pakainya berwarna merah muda, tidak mewah namun rapi ringkas bersih. Di punggungnya tampak sebatang pedang bersarung indah dan beronce kuning. Gadis ini bukan lain adalah Ouyang Lan. Seperti kita ketahui, Ouyang Lan telah berkunjung ke Pulau Naga, akan tetapi Ouyang Li, ayah kandungnya dan Tan Song Bu yang kini telah diangkat anak oleh Ouyang Li dan menjadi Ouyang Song Bu tidak berada di pulau karena telah pergi ke Kota Raja. Setelah gagal bertemu ayahnya di Pulau Naga dan mendengar bahwa ibu tirinya, Sim Kui Hwa diusir oleh ayahnya dari Pulau Naga, Ouyang Lan lalu meninggalkan pulau itu dan kini tujuannya adalah mencari Tok Gan Hou Luchit, Orang yang menjadi biangkelah di penyerbuan ke Pulau Naga sehingga mengakibatkan ia dan Ouyang Hwi beserta ibu-ibu mereka tersinkir dari Pulau Naga. Dan pada pagi hari yang cerah itu ia pun tiba di lareng Housan, memasuki hutan yang menjadi sarang geror mulan yang dipimpin oleh Tok Gan Hou Luchit lah dapat menemukan sarang musuh besarnya ini setelah bertanya-tanya pada orang-orang dusun yang berada di kaki pegunungan Housan. Dari ayah tirinya, Tai Lek Kui Chiang Sok, ia hanya mendengar bahwa sarang Tok Han Hou Luchit berada di lareng bukit. Akhirnya sampailah ia di depan pintu gapura perkampungan gerombolan itu. Tentu saja ia segera menarik perhatian orang-orang yang tinggal di perkampungan itu. Perkampungan itu merupakan tempat terasing. Tidak ada orang luar pernah datang. Berkunjung. Tidak ada yang berani menekati perkampungan itu, bahkan memasuki hutan itu pun tidaklah ada yang berani. Maka kemunculan seorang gadis yang amat cantik di depan pintu perkampungan itu sungguh membuat orang merasa terheran-heran. Enam orang anak buah gerombolan yang pada saat itu bertugas menjaga keamanan kampung dan berada di dalam gardu penjagaan, segera keluar dari gardu dan, mereka menghadang di depan pintu gapura ketika melihat gadis asing itu berjalan menghampiri pintu. Akan tetapi mereka tersenyum dan bersikap ramah, tidak seperti biasa kalau mereka menghadapi orang asing. Para anggauta itu terkenal sadis dan galak kalau menghadapi orang asing di luar penghuni perkampungan mereka sendiri. Akan tetapi kini mereka tersenyum ramah kepada Ouyanglan karena gadis itu luar biasa cantiknya. Seorang di antara mereka yang hidungnya pesek hampir rata dengan pipinya memergunakan kekuasaannya sebagai pemimpin penjaga untuk menghampiri Ouyanglan dan berkata, Hei, Nona Manis berhenti dulu. Siapakah Nona dan datang dari mana? Apa keperluan Nona datang di perkampungan kami? Tuaku, barangkali ia datang untuk mencari jodoh kelakar seorang anggauta regunya. Si hidung pesek tertawa. Haha, benarkah demikian? Kalau begitu kebetulan sekali karena baru saja aku menceraikan istriku dan sudah kuserahkan kepada seorang rekan. Bagaimana kalau aku saja yang menjadi suamimu, Nona? Kau harus bertindak cepat, tuaku kalau sampai dilihat pangcu, ketua, engkau tentu tidak akan kebagian kata pula seorang anak buah yang lain. Ouyanglan sudah mengerutkan sepasang alisnya, akan tetapi ia masih dapat menahan kesabarannya karena ia tidak ingin berurusan dengan orang-orang kasar ini. Katakanlah, apakah ini perkampungan gerombolan yang dipimpin oleh Tok Gan Howelocit tanyanya? Wah, celaka, tua kola sudah mengenal pangcu, pasti engkau tidak akan kebagian kata seorang anak buah. Akan tetapi si hidung pesek tidak melayani kelakar rekan-rekannya. Dia merasa heran bahwa seorang gadis asing mengenal pangcunya dan timbul kecurigaannya, apalagi melihat bahwa gadis ini tidak seperti gadis-gadis biasa. Gadis ini membawa pedang di punggungnya. Dan sedikit pun tidak tampak ketakutan menghadapi mereka berenam. Nona, engkau siapa dan dari mana? Tidak penting aku siapa dan dari mana, jawab dulu, apakah Tok Gan Howelocit tinggal di perkampungan ini? Tidak salah, ini perkampungan para pendekar yang dipimpin ketua kami, Tok Gan Howelocit, kata si hidung pesek dengan bangga dan tanpa malu-malu menyebut perkampungan mereka sebagai perkampungan para pendekar. Hem, begitukah? Kalau begitu, biarkan aku lewat dan memasuki perkampungan. Aku ingin bertemu dan bicara dengan Tok Gan Howelocit, kata O yang lan dengan tegas, karena menduga bahwa gadis itu mungkin seorang kenalan ketua mereka. Enam orang penjaga itu tidak berani bersikap sembarangan lagi. Sementara itu, munculnya seorang gadis asing di pintu perkampungan menjadi bahan pembicaraan orang-orang yang berada di perkampungan dan tak lama kemudian belasan orang anggauta lain telah berkumpul di pintu perkampungan. Nona, tidak mudah begitu saja untuk bertemu dengan ketua kami. Nona harus mengatakan dulu kepada kami siapa nama Nona. Datang dari mana dan apa keperluannya Nona ingin bertemu dengan Pangcu, kata si hidung pesek dengan penuh gaya karena dia menjadi pusat perhatian para rekannya dan dialah yang berkuasa dalam penjagaan di situ. Tidak perlu kalian tahu siapa aku dan apa keperluanku Nona harus mengaku. Kalau aku tidak mau, kalian mau apa tanya Ooyanglan? Si hidung pesek berseru kepada lima orang regu penjaga itu. Kawan-kawan, Nona ini mengacau, kita tangkap ia dan hadapkan kepada pancu lima orang anak buahnya gembira mendengar perintah ini. Mereka semua, bernam, lalu menerjang ke depan untuk menyergap dan meringkus gadis cantik itu. Gatal-gatal hati dan tangan mereka untuk dapat menangkap dan mendekap, meringkus Ooyanglan, merasakan kelembutan tubuh yang denok-muntok itu dengan tangan mereka. Akan tetapi, tiba-tiba tubuh gadis itu bergerak cepat sekali, kedua tangan dan kakinya sudah membagi-bagi tamparan dan tendangan bagaikan kilat menyambar dan berturut-turut enam orang itu berpelantingan dan roboh dengan, Dada sesak, perut mulas atau muka bengkak. Sebelum si hidung pesek yang ditampar mukanya sehingga pipi kirinya membengkak dan hidungnya semakin tidak tampak lagi, itu sempat bangkit, ujung pedang di tangan Ooyanglan sudah menempel di leharnya. Dia dapat merasakan ujung pedang yang runcing itu menodong kulit lehernya sehingga dia tidak berani bergerak lagi. Kalau kalian maju mengeroyok, lehernya akan ku penggal lebih dulu bentak gadis itu kepada para anggauta gerombolan yang tampaknya hendak turun tangan ngeroyoknya. Lalu sambil menekan pedangnya ke leher si hidung pesek, ia berseru, ayo suruh seorang kawanmu pergi melapor pada Tok Gan Hoelocit agar dia kesini menemuiku di sini si hidung pesek yang ketakutan segera berkata kepada teman-temannya. Cepat kalian lapor kepada Pang Chu. Cepat, beberapa orang penjaga yang tadi terpelanting roboh dan menjadi jerih segera berlompatan lari memasuki perkampungan. Mereka langsung lari ke rumah induk yang menjadi tempat tinggal ketua mereka. Tok Gan Hoelocit sedang duduk menghadapi meja yang dipenuhi makanan kecil dan air teh, dihidangkan oleh istrinya yang baru dua bulan tinggal di rumah itu. Istrinya itu seorang gadis manis yang diculiknya dari dusun yang jauh letaknya dari pegunungan itu dan dipaksa menjadi istrinya yang baru. Karena ancaman disiksa dan dibunuh, gadis dusun yang tak berdaya itu menerima nasib. Air matanya sudah habis terkuras dan pagi itu melayani suaminya dengan wajah dingin tanpa perasaan apapun, seperti mayat hidup saja tanpa semangat dan perasaan lagi. Ketika locip yang sedang minum air teh hangat itu melihat tiga orang anggautanya datang berlari-lari, dia mengerutkan alisnya dan membentak. Hei, ada apa kalian berlari-lari seperti dikejar setan? Kalian tidak melihat aku sedang santai? Apakah kalian tidak menghormati aku lagi? Tiga orang itu menjadi ketakutan dan serentak mereka menjatuhkan diri berlutut menghadap seng ketua yang terkenal galak dan kalau sudah marah dapat menurunkan tangan kejam itu. Ampunkan kami, Pangcu. Kami hendak melapor bahwa di luar pintu perkampungan muncul seorang gadis yang mengamuk merobohkan kami enam orang penjaga dan kini mengancam akan membunuh kepala jagalah menuntut agar Pangcu keluar menemuinya. Tok Gan Hoelocit memang memiliki watak yang keras dan galak sekali terhadap anak buahnya. Dan memang orang-orang kasar seperti anak buahnya itu baru menjadi taat kalau diperlakukan dengan keras. Mendengar laporan itu, dia menjadi marah dan membanting cangkir teh sehingga hancur berkeping-keping. Tolol. Menghadapi seorang gadis saja kalian tidak becus, tidak mampu menang darinya? Lah, ia lihai sekali, Pangcu. Kami bernam sudah mencoba untuk menangkapnya, akan tetapi kami bernam roboh dalam segebrakan saja. Ilmu silatnya tinggi, Pangcu. Goblok kalian. Orang macam apa gerangan gadis itulah cantik jelita akan tetapi ilmu silatnya tinggi Pangcu. Hem, cantik jelita dan lihai si metu satu locit menggumam, matanya yang tinggal sebelah kanan itu termenung. Belum pernah dia mendapatkan seorang gadis yang cantik dan lihai pula. Agaknya wanita seperti itulah yang patut menjadi istrinya, bukan gadis-gadis dusun yang lemah bodoh seperti selama ini. Siapa namanya? Dari mana ia datang? Lah tidak mau mengakui namanya hanya minta agar Pangcu sendiri yang keluar menemuinya. Tok ganho locit menoleh kepada istrinya yang sejak tadi hanya menundukan, mukanya. Pergi kau ke kamar dan ambilkan golok besarku. Cepat istri yang usianya paling banyak 18 tahun itu berlari-lari kecil untuk ke dalam dan tak lama kemudian ia sudah kembali sambil membawa sebatang golok besar dengan kedua tangannya lah nampak sukar dan berat sekali membawa golok besar itu. Locit bangkit berdiri, menyambar golok itu dari tangan istrinya, kemudian melompat keluar dan dengan langkah besar dia menuju ke pintu gerbang perkampungan. Ketika dia tiba di pintu gerbang dan keluar, dia melihat para anak buahnya yang belasan orang banyaknya berkumpul di dekat pintu gerbang seolah bingung dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Maka melihat munculnya locit, belasan orang anak buah itu lalu menyingkir ke kanan kiri membuka jalan membiarkan seng ketua lewat. Locit keluar dari pintu gerbang dan dia melihat seorang gadis yang amat cantik manis berdiri dengan kaki kiri menginjak punggung seorang anak buahnya yang berhidung pesek dan menjadi kepala jaga pada pagi hari itu dan gadis itu menodongkan pedangnya ke tengkuk orang yang diinjak punggungnya. Locit terbelalak kagum, matanya yang tinggal sebuah itu bersinar-sinar. Nona, siapakah engkau dan apa kehendakmu berkunjung ke perkampungan kami? Harap lepaskan dia, kata locit dengan suara dan sikap yang bagi anak buahnya terasa aneh karena suara. Itu halus dan sikapnya ramah sekali. Padahal biasanya locit bersikap galak dan bersuara kasar terhadap siapapun. Ouyang Lan mengangkat muka menatap wajah locit melihat orang berwawak tinggi besar itu bermata tunggal, ia lalu bertanya. Engkau kah yang bernama Tok Gan Hoelocitlah masih menginjakan kaki kirinya pada punggung si hidung pesek? Locit tersenyum lebar. Benar sekali Nona. Nona mencariku mendengar jawaban ini. Ouyang Lan menggerakkan kakinya menendang si hidung pesek yang tadi diinjaknya sehingga tubuh orang itu terlempar bergulingan lalu melompat ke depan locit pedang lotian kiam, pedang pengacau langit, tersembunyi di bawah lengannya dan telunjuk tangan kirinya menuding ke arah muka locit. Engkau kah yang sebelas tahun yang lalu menyerbu Pulau Naga, menculik dua orang wanita dan dua orang puterinya wajah locit menjadi agak pucat mendengar ini? Akan tetapi dia segera dapat menekan perasaan hatinya yang terguncang, wajahnya menjadi merah kembali dan dia tersenyum. Peristiwa itu terjadi sudah lebih dari sepuluh tahun yang lalu dan aku sudah hampir lupa lagi. Kenapa engkau menanyakan hal itu? Siapakah engkau, non-amanis? Tidak penting aku siapa, akan tetapi engkau boleh mengetahui bahwa aku datang untuk membunuhmu, mengenyahkan engkau dari permukaan bumi ini karena engkau hanya mengotori dunia dengan kejahatanmu yang bertumpuk-tumpuk. Setelah berkata demikian, Ouyang Lan mengelebatkan pedangnya dan memegang pedang itu di depan dada, lurus menunjuk ke atas. Tok Gan Ho Wolochit tertawa bergelak sampai mukanya berdongak dan perutnya terguncang. Hahaha, lucu sekali. Engkau, seorang gadis muda yang cantik jelita ini hendak membunuh aku? Hahaha, hentikan niatmu yang buruk itu, nona. Sayang kalau sampai kulitmu yang putih mulus dan halus lunak itu lecat, lebih sayang lagi kalau sampai engkau tewas bertanding melawan aku. Daripada begitu, sayang, lebih baik engkau menjadi istriku saja. Kita cocok sekali untuk menjadi suami istri. Aku akan mengadakan pesta besar untuk merayakan pernikahan kita. Bukankah itu baik sekali? Hahaha, suara tawa itu seperti bergema karena diikuti oleh para anak buahnya yang juga tertawa untuk menyenangkan hati ketua. Mereka, Ouyang Lan memandang dengan mata penuh kebencian. Locit, tua bangka jahat, manusia berwata iblis. Jangan banyak mulut, cabut gelokmu itu dan lawan aku kalau engkau memang seorang laki-laki, bukan banci pengecut merah juga. Muka Locit mendengar tantangan yang diserta caci maki yang amat menghinanya itu. Bocah sombong, engkau akan menjadi istriku, mau atau tidak. Untuk menangkapmu, tidak perlu aku mempergunakan golok besarku setelah berkata demikian, tiba-tiba dia melakukan gerakan menubruk ke arah Ouyang Lan, seperti seekor harimau menerkam kelinci. Akan tetapi tubrukannya mengenai tempat kosong karena dengan lincah dan cepat sekali Ouyang Lan telah mengelak. Gadis ini telah menguasai hampir seluruh ilmu kepandayan ayah tirinya. Tai Lek Kui Chiang Se sehingga Locit bukan merupakan lawan yang terlalu tangguh baginya. Akan tetapi karena ia memang ingin membunuh kepala gerombolan yang menjadi biang keladi, ia dan Ouyang Hui bersama kedua ibu mereka harus meninggalkan Pulau Naga. Maka, biarpun lawannya tidak mempergunakan senjata golok besarnya, ia tetap menyerang dengan pedangnya. Secara hebat sekali. Pedang yang dimainkan dengan ilmu pedang Lotian Kiam Sud, ilmu pedang pengacau langit, itu lenyap bentuknya, berubah menjadi sinar yang bergulung-gulung dan kadang mengeluarkan kilat yang menyambar-nyambar. Mampuslah tiba-tiba sinar berkelebat menyambar ke arah leher Locit serangan itu demikian kuat dan cepat sehingga Locit terkejut bukan main. Selaka teriaknya dan ia melemparkan tubuh ke samping untuk menghindarkan diri dari cengkeraman tangan maut itu. Akan tetapi ujung pedang masih sempat menggores pundak kirinya sehingga baju dan pundaknya robek. Aduh Locit bergulingan menjauh, sambil bergulingan itu dia mencabut golok besarnya. Dia melompat bangun dan berdiri sambil memutar golok. Dia melihat gadis itu berdiri dalam jarak 3 meter di depannya dengan pedang melintang depan dada dan mulut yang manis sekali itu tersenyum mengejek. Locit, bersiaplah engkau untuk mampus dan masuk ke dalam kerajaan iblis neraka Jahanam, Locit marah bukan main. Pundaknya terluka dan rasa takut membuat dia menjadi marah sekali. Selama ini belum pernah dia merasa takut. Kemarahannya memuncak dan dia tidak ingin lagi merangkul dan mendekap gadis cantik itu, melainkan hanya satu keinginannya, yaitu membunuh gadis yang amat berbahaya itu. Perempuan setan, engkau lah yang akan mampus, ku cincang tubuhmu sambil berkata demikian. Dia menggerakkan tangan kirinya memberi isyarat kepada belasan orang anak buahnya untuk maju mengeroyok. Kemudian dia sendiri sudah menggerakkan golok besarnya dan menyerang kalang kabut. Traang, kering dua kali golok besar bertemu pedang dan dua kali Locit merasa betapa goloknya terpental dan tangan kanannya tergetar hebat. Belasan anak buahnya sudah mengeroyok Ouyanglan dengan senjata golok mereka. Akan tetapi begitu Ouyanglan memutar pedangnya, empat orang roboh dan golok mereka terpental ke sana sini. Mereka telah terluka walaupun tidak sangat parah. Memang Ouyanglan tidak ingin membunuh para anak buah gerombolan itulah hanya ingin membunuh Locit melihat empat orang anak buahnya roboh, Locit yang menjadi semakin gentar itu lalu mengamuk. Goloknya menyambar-nyambar ke arah tubuh Ouyanglan, namun gadis ini mengelak dan menangkis kakinya menendang dua kali dan robohlah dua orang pengeroyok lain. Kemudian ia menggerakkan pedangnya yang menyambar-nyambar di antara para anak buah gerombolan. Satu demi satu robohlah belasan orang anak buah gerombolan yang mengeroyoknya. Dan dengan langkah perlahan dan satu-satu kini Ouyanglan menghampiri Locit yang mundur dengan muka pucat dan matanya yang tinggal satu itu terbelalak ketakutan. Baginya, gadis cantik jelita itu kini bagaikan hantu yang mengancamnya. Hampir dia terjengkang ketika mundur-mundur dan kakinya menginjak tubuh seorang anak buah yang terluka. Yang terinjak itu otomatis mendorong dengan tangan sehingga kaki Locit terjegal. Akan tetapi Locit masih dapat melompat ke belakang. Kemudian, saking takutnya, dia lalu lari tunggang-langgang. Ketika dia tiba di sebuah tikungan bukit keluar dari hutan, tiba-tiba ada bayangan merah muda berkelebat dan tau-tau Ouyanglan sudah berdiri di depannya sambil tersenyum mengejek. Kau, kau dah menyerang dengan goloknya sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Terang golok itu terlepas dari pegangannya dan terlempar jauh. Locit menggigil ketakutan dan dengan lemas dia pun menjatuhkan diri berlutut di depan kaki gadis itu. Ampunkan saya Nona, ampunkan saya, jangan bunuh saya. Hayo katakan apa yang telah kau lakukan terhadap Ouyanghui dan Ibu Simkui Hwa. Di mana mereka sekarang? Hayo katakan bentak Ouyanglan sambil menodongkan pedangnya. Ujung pedang itu menembus kain baju dan menyentuh kulit dada locit kepala penjahat ini menjadi semakin ketakutan. Biasanya, dia berwatak kejam dan tidak mengenal kasihan kepada para korbannya, menyiksa dan membunuh orang sesuka hatinya. Akan tetapi setelah kini dia tidak berdaya dan terancam maut, dia menjadi begitu ketakutan sampai celananya menjadi asah. Mungkin sifat pengecut dan penakut itulah yang justru membuat dia kejam dan dengan mudah membunuh orang-orang yang dianggap sebagai musuh dan yang mungkin membahayakan dirinya. Siapakah mereka itu, Nona? Saya, saya tidak mengenal nama-nama itu, raktapnya. Dia memang sudah melupakan nama-nama itu. Jahanam. Jangan pura-pura tidak tahu, engkau yang dulu, sebelas tahun yang lalu menyerbu Pulau Naga dan menculik dua orang wanita bersama anak-anak perempuan mereka. Engkau melarikan anak perempuan bernama Owe Yang Hui dan ibunya. Hayo cepat katakan di mana mereka kini berada atau akan kubuntungi kaki tanganmu kini Tok Gan Howelocit teringat dan dia menjadi semakin ketakutan. Tahulah dia bahwa saat ini Pulau Naga membuat perhitungan, membalas dendam. Dia menjadi nekat. Aku, aku, tidak tahu tiba-tiba dia melompat berdiri dan menyerang dengan cengkeraman tangan kanan ke arah muka dan tangan kirinya mencengkeram ke arah perut. Serangan ini berbahaya sekali karena dilakukan dalam jarak dekat sekali. Namun, sejak tadi Owe Yang Lan selalu waspada karena dia maklum betapa jahat dan curangnya harimau mati satu itulah melangkah mundur menghindarkan mukanya dari cengkeraman tangan kanan lawan, dan ketika tangan kiri Locit mengejar ke arah perutnya, dia mengelebatkan pedangnya. Krok lengan kiri Locit sebatas siku terbabat pedang dan putus. Aduh, Locit merintih sambil memegangi lengan yang buntung itu dengan tangan kirinya. Darah bercucuran dari lengan yang buntung itu. Jahanam busuk. Hayo cepat katakan di mana ibu dan anak itu atau aku akan membuntungi semua anggauta tubuh nung. Menyiksamu sebelum membunuh Owe Yang Lan menghardik. Rasa nyeri dan takut membuat Locit menangis seperti seorang anak kecil, akan tetapi dia tidak berani lagi menyangkal. Saya, saya, saya benar-benar tidak tahu mereka sekarang berada di mana katanya di antara ratat tangisnya. Ketika itu, muncul seorang laki-laki yang merampas wanita itu dari tanganku, hanya itu yang ku tahu. Hem, dan di mana anak perempuan itu Owe Yang Lan mendesak. Lah, iya, dibawa pergi seorang pembantuku bernama Jitong dan saya juga tidak tahu di mana mereka sekarang berada, Owe. Yang Lan yakin bahwa penjahat itu tidak berbohong lalu menggerakkan pedangnya. Sinar berkelebat dan Tok Gan Hou Locit roboh dengan kepala hampir putus dan tewas seketika. Para anak buah Locit yang melihat betapa Locit tewas dan para anak buah yang tadi berani maju mengeroyok juga sudah roboh semua, menjadi ketakutan dan tidak ada seorang pun berani mencoba untuk melawan. Mereka bahkan melarikan diri memasuki perkampungan mereka dan bersembunyi dalam pondok-pondok mereka. Owe Yang Lan tidak memperdulikan lagi kepada mereka. Dan ia lalu meninggalkan perkampungan gerombolan di Housan itu, lalu menuju ke barat untuk pulang ke Pekinsan, Bukit Tawan Putih, di Pegunungan Taisan. Para anak buah Tok Gan Hou Locit berkabung. Jenazah ketua mereka itu sudah dimasukkan sebuah peti kayu tebal dan ditaruh di ruangan depan, semua anak buah mengadakan sembahyangan. Mereka seperti sekumpulan anak ayam kehilangan induk mereka, tampak gelisah dan bingung. Akan tetapi diam-diam mulai terjadi persaingan dalam hati mereka yang merasa memiliki ilmu silat tertinggi dan merasa berkuasa. Sudah terasa suasana persaingan itu di antara para anak buah sehingga suasananya menegangkan. Mereka semua dapat merasakan bahwa setelah jenazah ketua mereka itu dikubur, tentu akan terjadi perebutan dan perkelahian. Akan tetapi selama peti mati itu belum dikubur, agaknya para pembantu utama Locit itu masih menahan diri dan merasa riku kalau harus ribut di depan peti mati ketua mereka. Mereka itu biasanya amat takut kepada Locit sehingga biarpun ketua itu telah tewas, melihat peti matinya saja sudah menimbulkan perasaan takut di dalam hati mereka. Pagi itu, dua hari kemudian, semua orang sudah siap untuk membawa ke tanah pekuburan untuk mengubur jenazah Locit. Sebuah lubang besar telah digali di tanah kuburan yang berada di luar perkampungan Gerombolan. Yang berada di lereng Housan, Bukit Harimau, itu sembahyangan terakhir dilakukan. Para pelayat, selain para anak buah, yang datang dari pedusunan di sekitar Bukit Harimau, satu demi satu juga sudah memberi penghormatan terakhir. Di antara mereka terdapat beberapa orang jagoan dan kepala Gerombolan yang pernah menjadi kawan mendiang Tok Ganhou Locit. Di antara mereka terdapat dua orang kepala penjahat yang sebenarnya bukan semua datang melayat, melainkan hendak melihat keadaan dan melihat siapa yang akan menggantikan Locit menjadi ketua Gerombolan itu. Di balik pelayatan ini sebetulnya mereka menginginkan kedudukan ketua dari Gerombolan yang cukup kuat itu. Apalagi Locit yang tidak mempunyai anak itu meninggalkan rumah dan harta benda yang cukup banyak di samping beberapa orang pelayan wanita dan istri yang muda-muda dan cantik-cantik. Dua orang itu yang seorang bertubuh tinggi besar seperti raksasa dan terkenal dengan nama Hek Kang Jiu, tangan baja hitam, cotek dan yang seorang lagi bertubuh kecil pendek membawa golok besar di punggungnya yang terkenal dengan nama Toat Beng Tu, golok pencabut nyawa, tungkok. Setelah memberi hormat kepada peti jenazah, kedua orang ini dipersilakan duduk oleh para tokoh Gerombolan yang mengenal dan menghormati mereka. Akhirnya para tamu yang datang. Melayat tidak ada lagi dan orang-orang sudah bersiap-siap untuk mengangkat peti jenazah dan mengangkutnya ke tanah kuburan. Tiba-tiba muncul seorang tamu lagi sehingga pengangkatan peti jenazah ditangguhkan. Tamu ini adalah seorang pemuda tampan gagah. Akan tetapi semua orang memandang heran karena pemuda itu tidak segera memberi hormat kepada peti jenazah melainkan melayangkan pandang matanya kepada orang-orang yang berada di situ, semua orang tentu saja merasa heran dan mengamati pemuda itu. Dia berusia kurang lebih 21 tahun, tubuhnya tinggi kokoh. Mukanya bulat dan sepasang matanya yang lebar itu bersinar tajam seperti matuh harimau. Hidungnya mancung dan mulutnya membayangkan senyum mengejek. Alisnya hitam tebal dan rambutnya juga hitam panjang, disanggul dan dihias tusuk sanggul burung merak. Di punggungnya tergendong sebuah buntalan kain biru dan di bawah buntalan terdapat sebatang pedang bronce kuning. Pemuda ini bukan lain adalah Tan Song Bu yang sudah berganti marga menjadi Ouyang Song Bu. Seperti diketahui, pemuda ini merasa tidak suka kepada Im Yang Tojin yang dianggapnya seorang pengkhianat partainya sendiri, juga tidak suka kepada Tu Tekong dan Cui Beng Kui Bo yang dinilainya sombong. Maka dia gembira mendapat tugas dari ayah angkatnya. Pergi mencari Ouyang Hui dan tidak ikut rombongan jagoan Liu Taikam itu yang hendak menyerbu dan membasmiin Biang Kau Bikim San. Dia tidak tahu kemana harus mencari Ouyang Hui. Karena dia lebih dulu hendak mencari Tok Gan Ho Locik yang dahulu menyerbu Pulau Naga dan yang menjadi Biang Kela diperginya Ouyang Lan dan Ouyang Hui bersama ibu mereka dari Pulau Naga. Juga dia hendak bertanya kepada Locik di mana adanya Sim Kui Hwa, ibu Ouyang Hui dan di mana pula adanya Ouyang Lan dan ibunya, yaitu Laikim. Demikianlah, pada pagi itu dia menemukan perkampungan gerombolan yang dipimpin Locik, tidak tahu bahwa orang yang dicarinya telah lewas dua hari yang lalu. Seorang tokoh gerombolan yang bertugas menerima tamu mewakili keluarga Locik, segera maju menghampiri Song Bu dan bertanya dengan suara bernada tidak senang melihat pemuda itu datang tidak memberi hormat kepada peti jenazah. Orang muda, engkau agaknya tidak datang untuk melayat. Siapakah engkau dan mau apa engkau datang ke sini Song Bu menyapu kesekelilingnya, mencari-cari orang yang bermata satu. Yang dia ketahui tentang Tok Gan Ho, hari mau mewakili satu, Locik hanyalah bahwa musuh besar itu hanya memiliki mewakili sebelah. Karena yang satu lagi telah putar. Hanya sekilas saja dia memandang orang yang menegurnya, lalu dia menjawab. Aku datang mencari Tok Gan Ho, Locik di mana dia tentu saja semua orang menjadi heran dan tertarik. Pemuda itu mencari orang yang sudah mati dan yang kini berada di dalam peti mati. Mau apa engkau mencari Tok Gan Ho, Locik? Tanya anggauta gerombolan itu, kini nada suaranya marah. Song Bu memandang wajah orang itu. Mau apa? Mau kucongkel keluar matanya yang tinggal satu itu semua orang terbelalak mendengar ucapan yang lantang ini. Betapa beraninya pemuda itu. Tokoh gerombolan yang mewakili keluarga Locik itu juga terbelalak dan dia sudah marah bukan main. Jahanam, engkau sudah bosan hidup dia mencabut goloknya dan menyerang Song Bu dengan bacokan ke arah kepala pemuda itu. Song Bu miringkan tubuhnya dan ketika golok dan tangan itu lewat, dia menangkap pergelangan tangan yang memegang golok. Sekali tekan golok itu terlepas dari pegangan dan orang itu berteriak kesakitan karena tulang pergelangan tangannya remuk ketika dijepit jari-jar tangan Song Bu. Engkau yang bosan hidup kata Song Bu dan sekali tangannya menampar kepala orang itu, terdengar suara prak dan tubuh orang itu terpelanting dan dia roboh tak berkutik lagi karena kepalanya pecah ditampar tangan Song Bu. Empat orang rekan tokoh yang tewas itu marah dan sambil berteriak mereka berempat sudah berlompatan dan menyerang Song Bu dengan golok mereka. Song Bu menyambar golok yang terlepas dari tangan orang pertama tadi. Sekali dia memutar golok itu, tampak sinar bergulung-gulung disusul teriakan-teriakan lalu robohlah empat orang tadi dengan leher yang nyaris terpenggal. Empat orang lagi sudah menyerangnya. Namun mereka ini pun hanya mengantar nyawa karena begitu golok di tangan Song Bu berkelebat dan berubah menjadi sinar bergulung, empat orang itu pun roboh dan tewas. Keadaan menjadi sunyi dan mencekam. Tidak ada lagi anak buah gerombolan yang berani bergerak setelah melihat betapa delapan orang itu tewas dalam segerakan saja. Melihat tidak ada lagi orang yang maju menyerangnya, Song Bu membuang goloknya yang berlepotan darah lalu menyapu sekelilingnya dengan pandang matanya yang kini mencorong. Katakan di mana adanya si Jahana melocit suaranya terdengar tenang dan lembut namun terasa oleh semua orang seperti ujung. Pedang ditodongkan ke depan ulu hati mereka. Keadaan menjadi semakin sunyi dan menegangkan. Hek Hek Jiu Chotek dan Toat Beng Tu Tung Kok yang sejak tadi menonton peristiwa itu, tak dapat menahan diri lagi. Dua orang yang berambisi menjadi ketua gerombolan yang baru melihat kesempatan baik untuk membuat jasa agar terpilih menjadi ketua baru. Serentak mereka mengenjot kaki, mereka sudah melayang, dan tiba di depan Song Bu. Gerakan mereka itu bagi para tamu dan anggota gerombolan mendatangkan kagum karena menunjukkan ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang tinggi. Namun bagi Song Bu gerakan mereka bangkit dari kursi itu tampak masih lambat dan berat. Orang muda, siapakah engkau yang sombong ini bentak cong tek? Agaknya engkau belum mengenal aku bentak pula tung kok. Sung Bu memandang kedua orang itu dengan sikap seperti seorang dewasa menghadapi dua orang anak nakal. Hem, kalian berdua ini siapa sih? Tanyanya dengan nada suara ringan. Aku hek kek jiu cotek jawab cotek sambil mengamangkan kedua tinjunya yang berwarna hitam legam, sesuai dengan nama. Julukannya seolah kedua tangannya itu terbuat dari baja hitam, bukan kulit daging dan tulang. Aku toat beng tu tung kok kata tung kok sambil mencabut goloknya yang terlalu besar dan berat tampaknya itu jika dibandingkan dengan tubuhnya yang kecil pendek. Akan tetapi tangan kanannya itu menggerak-gerakan golok itu dan tampaknya ringan sekali. Kalian berdua ini apanya lo cip? Tanya pula song Bu. Aku tamu, juga calon ketua perkampungan ini jawab cotek san sehingga terdengar oleh semua orang. Aku juga tamu dan calon ketua perkampungan ini kata tung kok pula tidak kalah lantangnya. Semua anak buah gerombolan memandang heran dan saling toleh. Akan tetapi mereka hanya menonton, ingin melihat apakah dua orang tamu yang mengaku calon ketua itu akan mampu merobohkan atau nengusir pemuda yang menghina ketua mereka yang sudah mati. Ah, kiranya begitu? Kalau begitu, hayo katakan di mana ketua lama Tok Gan Ho Wolochit song Bu membentak. Sebentar lagi engkau mati, perlu apa bertanya-tanya lagi seru cotek san sambil menggerak-gerakan kedua tangannya sehingga dua tangannya menjadi semakin hitam legam. Mampuslah bentak Toat Beng Tu Tung Kok dan si pendek kecil ini telah menerjang dengan goloknya. Di luar dugaan orang, si pendek kecil ini dapat menggerakkan golok besar yang tebal dan berat itu dengan cepat sekali. Golok itu lenyap bentuknya, berubah menjadi sinar putih yang bergulung-gulung menyerang ke arah song Bu. Hek Keng Jiu Cotek tidak mau kalah atau kedahuluan saingannya, dia juga sudah berseru nyaring dan menerjang dengan kedua tangannya yang kini membentuk cakar mencengkeram ke arah muka dan dada song Bu. Menghadapi serangan maut kedua orang pengeroyoknya, song Bu bersikap tenang saja. Dengan mudah dia menggerakkan tubuhnya mengelak dari sambaran golok dan ketika cengkeraman, kedua tangan Cotek menyambar, dia menangkis lengan lawan ini dengan kibasan kedua tangannya. Duk-duk tubuh Cotek terdorong ke belakang dan terhoyung ketika lengannya bertemu dengan tangan song Bu. Dia terkejut sekali. Kedua lengannya itu sudah terisi tenaga sakti yang membuat kedua tangannya sekeras dan sekuat baja. Akan tetapi sekali tangkis saja pemuda itu dapat membuat dia terhoyung dan kedua lengannya tergetar hebat. Serangan golok pertama yang dihilangkan dengan mudah oleh pemuda itu membuat Tung Kok menjadi penasaran sekali. Ia memutar goloknya dan menyerang lagi lebih ganas. Namun kembali song Bu mengambil langkah dan semua sambaran sinar golok yang bergulung-gulung itu tidak ada yang mampu menyentuh baju song Bu, apalagi tubuhnya. Song Bu maklum bahwa dua orang lawannya ini cukup lihai. Dia tidak ingin memperpanjang perkelahian. Tiba-tiba dia melompat ke belakang, sengaja memancing agar dua orang lawannya mengejarnya. Ketika melihat mereka menerjangnya, dia mengerahkan tenaga saktinya seperti yang pernah dipelajarinya dari Hekpek Moko yaitu tangan kirinya menggunakan pukulan Hek Tok Chiang, tangan racun hitam, sedangkan tangan kanannya menggunakan Hek Tok Chiang, tangan racun putih. Dengan menekuk kedua lututnya, dia mendorongkan kedua tangannya yang dibuka ke arah dua orang lawan yang maju menerjangnya itu. Wut, Des. Des dua tubuh yang sedang, menerjang maju itu tiba-tiba tersentak dan terjengkang ke belakang lalu roboh dan tewas seketika. Cotek tekong tewas dengan muka berubah menjadi kehitaman dan tungkok tewas dengan muka berubah putih seperti dilumuri kapur. Semua orang terbelalak ngeri melihat. Mereka itu, para anggauta gerombolan itu adalah orang-orang yang biasa melakukan kejaman dan kekerasan. Namun melihat sepak terjang pemuda itu mereka merasa ngeri dan ketakutan. Sengguh menyapu wajah orang-orang itu. Suasana menjadi sunyi sekali seolah-olah orang-orang itu tidak membuat suara dan menahan nafas. Dia melihat seorang laki-laki tua, berusia sekitar 50 tahun berjongkok di dekat peti jenazah. Dia menggapai, Engkau pamantua, kesinilah orang itu menjadi pucak dan menggigil. Jangan takut. Aku tidak akan membunuhmu, asalkan engkau membuat pengakuan sejujurnya. Kata pula Song Bu. Orang itu bangkit berdiri dan perlahan-lahan menghampiri Song Bu, diikuti dengan pandang mata oleh para anggauta gerombolan dan para pelayat. Dasar mereka adalah orang-orang jahat yang sudah biasa berbuat curang dan jahat, diam-diam ada lima orang anggauta gerombolan ahli panah yang menghampiri Song Bu dari arah belakang. Lima orang itu masing-masing memegang busur yang sudah dipasangi anak panah beracun. Dengan isyarat tangan, seorang dari mereka yang menjadi pimpinan memberi tanda dan berbareng mereka menarik tali busur dan melepaskan panah ke arah sasarannya, yaitu tubuh belakang Song Bu.